Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana saya membuat Cake atau bolu kentang coklat Yang enak banget Nah, resep ini sudah saya eksperimen Hampir 10 kali Untuk menghasilkan resep yang cantik ini ya Dan enak ini pastinya Nah, bau kentang berasa banget Waktu saya bikin kue ini Dan teksturnya itu empuk banget Jadi bener-bener kalian harus coba Dan buktikan sendiri ya Oke Nah, gak usah lama-lama Yuk langsung kita baking Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana saya membuat Cake kentang coklat yang enak banget ya Nah, cake ini Bebas kalian mengkreasikannya seperti apa Kalian bisa bikin jadi marmer cake Jebra cake atau macan cake Itu bebas ya Nah, kali ini Saya mau bikin kayak macan aja Saya juga akan kasih tahu Bagaimana caranya Untuk supaya Tetap mengembang ya Kue kalian gak cepat bantet Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan Untuk membuat cake kentang yang enak ini Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya Nah, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan Untuk membuat Kue cake kentang coklat Yang saya bilang ya Nah, disini saya punya 5 butir kuning telur Ya Lalu disini saya pisahkan 4 butir putih telur Ya, di dalam putih telurnya Saya udah kasih 1.4 sendok teh cream of tartar Ya, kalau gak ada Kalian gak pake, gak masalah ya Nah, lalu disini Saya juga udah punya 100 gram kentang Yang sudah saya kukus Dan saya haluskan Dan di wadah yang satu ini Saya punya 1.4 sendok teh vanili bubuk 130 gram gula halus Dan 135 gram mentega Ya Saya pake palmia royal Jadi saya gak mix ke butter lagi Jadi saya pake palmia royal itu Cukup ya Nah, lalu saya juga punya tepung Disini Saya punya tepung terigu Sekitar 150 gram 150 gram tepung terigu Dan sedikit baking powder ya Supaya mempertahankan kuenya Sambil kita nunggu Mengocok dengan Putih telur dan panggangan ya Sedikit aja 1.4 sendok teh cukup ya Jangan banyak-banyak Disini saya juga punya Sekitar 1-1.5 sendok makan Coklat bubuk Yang saya pake untuk bikin coklatnya nanti Dan tentu saja Saya sudah sediakan loyang tulban Seperti ini Ini ukurannya 22 cm Diameternya Ya Dan kita olesin dengan Margarin dan sedikit tepung Seperti ini ya Oke Nah, ini aja bahan-bahan Yang kita gunakan untuk membuat Cake kentang Sekarang Pertama kali yang saya lakukan Saya akan mengocok putih telurnya Sampai creamy ya Oke Jadi ini cara buatnya Sama seperti cake marmer jadul itu ya Sama persis cara buatnya Cuma yang ini agak sedikit lama Untuk ngocok Kentang dan menteganya nanti ya Nah, yang pertama Kita akan kocok dulu putih telurnya ya Nah, saya akan kocok putih telurnya Walaupun kita udah pake cream of tartar Kita akan kocok tetap satu arah Sampai dia mengembang dengan foamy ya Nah, saya akan mulai Dia sudah pomi dan petik ya Nah, ini udah Kita matikan dulu ya Nah, seperti ini Dia udah pomi banget Ini kita bolak-balik Dia nggak bakalan tumpah lagi Ya, nah ini kita sisihkan dulu Kita akan kocok mentega dan gula halusnya Beserta vanili bubuknya ya Pake mixer yang sama nggak apa-apa Tapi kalau untuk mengocok putih telur Kalian harus pastikan bahwa mixer kalian bersih ya Nah, ini kita kocok Lebih kurang 6 menit pertama ya Nah, kita mengocoknya harus satu arah Tetap ya, teman-teman Satu arah Supaya kuenya nggak cepat turun ya Sebelum dipanggang Nah, ketini Nah, ini saya cuma pake palmia royal aja Sehingga pake Wisman atau butter ya Karena palmia royal itu udah enak banget Setelah dia pomi banget Setelah dia pomi banget Kita masukkan kentangnya ya Nah, seperti ini Kita kocok lagi bersama kentangnya 6 menit sampai 8 menit lagi ya Sampai bener-bener tercampur Dan bener-bener pomi ya Nah, ini dia udah creamy banget Kita rendahkan volume Volume mixernya Jadi volume kedua aja Seperti ini Lalu kita masukkan satu persatu kuring telurnya ya Seperti ini Dengan adonannya Nah Selarasa Kita matikan kesennya Nah Kita rapikan dulu adonannya Seperti ini Kita aduk balik-balik gini ya Nah Seperti ini Nah Setelah creamy seperti ini Kita nanti akan masukkan tepungnya ya Dan sebelum masukkan tepung Kita nyalakan dulu oven kita Kita panaskan dulu ya Kita akan masukkan Dia punya tepung terigu Perlahan-lahan ya Nah, seperti ini Sambil diayak ya teman-teman Kalau belum diayak Kalau dari tadi sudah diayak Lebih bagus lagi ya Nah, seperti ini ya Sedikit-sedikit dulu Kita masukkan Seperti ini Nah, ini kita kocok dulu Nah, seperti ini Wow Wangi kentangnya sudah mulai kecium banget Nah, ini kita masukkan Seperti ini Seperti ini Seperti ini kita aduk Lalu setelah rata Kita akan masukkan putih telurnya Kita ambil juga Sedikit demi sedikit Jangan langsung dituang ya Sedikit demi sedikit dulu Diaduk rata Karena saya takut bagian bawahnya ada airnya Nah, kalau ada airnya itu Tidak boleh diambil ya Airnya harus dibuang Ambil bagian yang foamy aja ya Kalau kalian ambil bagian yang ada airnya juga Dijamin kuenya pasti bantet Nah, seperti ini Nah, sampai rasa aja Jangan over mix juga ya Teman-teman Nah, dia akan lebih Letoy dari yang tadi Sebelum dikasih putih telur Memang seperti ini ya Nah, ini Kita akan kocok lagi Nah, kita akan ambil Setengah dari adonannya Kira-kira Atau sepertiga adonannya Untuk taruh di coklat ini ya Nah, kira-kira aja teman-teman Tidak usah terlalu Presisi banget Nah, dikurang seperti ini Atau kalian mau separohnya juga boleh Kalau kalian suka coklat Nah, ini kita aduk ya Aduknya tetap satu arah ya Seperti ini Nah Ini dipinggirin dulu Biar nggak kena coklat Nah, jadi seperti ini Nah Seperti ini ya Pelan-pelan aja aduknya Karena kadang coklatnya masih ngumpul di bawah ya Ini kayak gini Ini dia masih ngumpul di bawah Jadi saya akan kasih coklatnya selang-seling gitu ya Teman-teman ya Ini udah rapi Coklatnya Ini saya kasih sekitar Satu setengah sendok makan ya Coklat bubuknya Kalau kalian merasa kurang coklat Kasih pasta coklat juga boleh ya Nah Ini udah nyoklat banget Saya siapkan loyangnya Di sini Saya akan kasih dulu adonan putihnya ya Satu bagian, satu bagian Seperti ini Saya selang-seling nanti dengan coklatnya ya Nah Ini saya selang-seling dengan coklatnya Di antara Yang putih ini ya Nah Kasih sedikit-dikit Di sini Di sini Sentuhannya cantik Saya pakai Supit aja Jadi dari yang coklat ini Saya puter ya Nah Seperti ini Nah Seperti ini ya Jadi biar atasnya juga cantik ya Teman-teman Tidak monoton ya Oke Nah Ini dia Cake Kentang Cake coklat kentang Saya akan panggang Saya akan panggang Di suhu sekitar 160 derajat Ya Lebih kurang selama 30 sampai 40 menit ya Nanti saya akan kasih lihat teman-teman Apinya seberapa Oke Saya akan taruh di rak Untuk otang saya Saya taruh di rak Yang tengah aja Lalu Apinya segini nih teman-teman Sedang aja Nggak usah terlalu besar Jadi sekitar 150 sampai 160 derajat Kalau di oven listrik ya Nah kalau di Kompor gas tuh Seperti ini Nah dia di Tengah-tengah sini aja nih Ya Kalau besar kan segini Kalau ini di sini aja Jangan terlalu besar ya Karena Ini kan cake ya Cake model jadul gitu Jadi dia Biar dia kecil Jadi Dia matangnya nanti Sempurna sampai ke dalamnya juga Ya Nah Nanti kita akan lihat Setelah matang Jadinya Seperti apa ya teman-teman Nah setelah lebih kurang 45 menit Saya panggang Jadinya itu Seperti ini ya teman-teman Tada Tuh Nah sebentar lagi Saya akan tunggu dingin Dan saya akan balik ya Ke piringnya Cush Nah Saya balik Seperti ini Kita angkat ya Tada Nah Jadinya Kuenya seperti ini Teman-teman Nah Ini dia Cake kentang coklat Alaga Purili Kalian bisa coba di rumah Dan rasakan sendiri Enaknya Nanti saya akan potong Dan akan kasih lihat teman-teman Dalamnya Kayak apa ya Nah sampai disini dulu Resep dari saya hari ini Semoga resep ini Bisa jadi De masak kalian Atau backingan kalian juga ya Jangan lupa subscribe Like dan share Semoga resep ini Bisa menjadi berkat kalian Sampai jumpa Di resep berikutnya Dadah Nah Saya akan potong Dan akan kasih lihat teman-teman Dalamnya Kayak apa ya Nah Jadinya Cake nya seperti ini Tuh Nah Jadi ada bagian Coklatnya Ada bagian Putihnya Seperti ini ya Nah ini teksturnya Lembut banget Tuh Kalian bisa coba ya Di rumah ya Dia memang Nanti pas dipanggang Gak begitu Terlalu tinggi Jadi dia akan tinggi Dan dia akan Nyusuk sedikit Gak apa-apa Itu bukan bantet Itu karena Cake kita padat banget ya Karena saya pakai Resep kayak Cake jadul gitu ya Tapi ini gak bantet loh Ini enak banget Kalian boleh coba De di rumah ya Oke Nah bentuknya seperti ini Ya Sub indo by broth3rmax